Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat pojok info Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, kita ketemu lagi dengan info yang sangat menarik. Pada pagi hari ini saya didampingi oleh seseorang, seseorang piskolog sesungguhnya beliau ini, lulusan UI. Tetapi kenapa tiba beliau ini beralih ke usaha budidaya anggrek. Kita dengarkan ceritanya. Mbak, panggilannya siapa Mbak? Tina. Mbak Tina, apa kabar? Alhamdulillah. Benar kan dari psikolog UI kan? Iya, dari psikolog UI tapi bukan psikolog Bu. Kalau psikolog itu dia profesi. Oke. Kalau saya S1 aja. S1. Apapun ya, apapun. Apapun pada saat sekarang ini beliau adalah memberikan nuansa yang berbeda untuk lingkungan sekitarnya. Saya tahu asal-muasanya beliau itu memulai usahanya hanya dengan 17 pot saja. Iya, betul. Sampai saat sekarang ini ada di sekitar 2 ribu pot. Dua ribuan. Dua ribuan pot. Asal-muasanya Mbak, ceritakan dong Mbak. Bagaimana Mbak? Awalnya sih sebenarnya memang anggrek itu hobi ya Bu ya. Dulu karena lihat ibu. Ibu itu suka pelihara anggrek. Jadi dari kecil itu memang terbiasa lihat anggrek. Karena sekolah mungkin akhirnya udah lah nggak ini. Begitu sudah besar. Sekarang sudah nggak urus kuliah lagi. Terus kepikiran mau pelihara anggrek lagi. Karena sekarang ramai medsos ya Bu. Suka foto-foto. Nah dari situ mulai suka ada yang tanya. Mbak itu sebenarnya dijual nggak sih anggreknya? Sebentar saya putus. Jadi sesungguhnya asal-muasanya dari ibunya ya. Ide-idenya adalah dari ibunya. Karena memang waktu itu di halamannya seperti itu. Enggak. Mamah itu senang merawat aja. Tapi tidak punya ide. Misalnya ini kamu bisnis anggrek aja. Enggak. Itu tau-tau ketika misalnya di medsos itu ada yang tanya. Mbak Tina dijual nggak sih? Nah saya baru kepikiran tuh. Kenapa nggak coba di bisnis ini ya. Ternyata dari medsos pribadi aja tuh banyak yang tertarik gitu. Jadi saya pikir yaudah deh kita coba aja dengan uang yang ada. Kita beli. Waktu itu dapetnya 17 spot. Kita kembangkan lah dari situ. Jadi pasarnya Mbak Tina itu sesungguhnya hanya ini. Oh iya betul. Betul kan? Jadi ini Kak Mula Muda, sahabat-sahabat pojok info KPKP. Saat sekarang ini yang diperlukan adalah jajet. Gawai. Seperti itu ya. Terus Mbak, selain-selain karena ada motivasi ya. Ada motivasi, ada ide dari keluarga kita sendiri. Kemudian bagaimana caranya tiba-tiba menjadi pengaruhnya di dalam untuk lingkungan sekeliling rumah tinggalnya Mbak Tina? Jadi saya tuh tipikal orang yang emang senang bersosialisasi Bu. Jadi kayaknya kalau hidup nggak ngobrol sama orang, sama tetangga tuh kok kayaknya hampa banget gitu. Nah dari situ saya mulai dengan beberapa teman, tadinya teman karena tetangga tuh kalau diajakin ngomongin anggrek, susah Mbak. Susah gitu. Ya kan biasanya gitu ya. Tapi kalau dibagi mau gitu ya. Ya, tapi kalau dibagi mau. Nanti kalau udah rusak dibalikin ke kita Mbak, tolong rawatin gitu. Akhirnya dengan beberapa teman waktu itu, sekitar bertiga kita, kita bilang yuk bismillah yuk gitu. Kita coba dulu sendiri. Karena ini kan sebenarnya tanaman yang kita punya sendiri. Aslinya kan kita nggak mesti impor sebenarnya. Kita punya sendiri, keaneka, ragaman, hayati, punya kita sendiri gitu. Jadi saya pikir yuk kita kembangkan selain untuk bisnis. Saya bilang juga sama teman-teman yang waktu itu ikut bergabung sama kita, ini bukan sekedar bisnis nih. Kita harus punya value. Saya bilang waktu itu seperti itu. Bisnis tuh biasa. Kita bisnis, dapet uang, buat kita sendiri itu biasa. Tapi yang namanya value, kita bisnis, kita dapet uang, dan kita sharing sama orang lain. Jadi manfaatnya kita tuh berasa ke orang lain. Pada waktu itu seperti itu akhirnya mulailah kita bentuk yang kelompok tani, anggrek. Pondok anggrek seperti itu ya? Namanya pondok anggrek. Usaha kami namanya pondok anggrek, kelompok taninya namanya kampung anggrek. Kampung anggrek. Lokasinya di mana? Di Pasar Rebu, Jakarta Timur. Pasar Rebu, Jakarta Timur. Saat sekarang ini anggotanya ada berapa Mbak? Sekarang yang aktif ada 10 orang. Ada 10 orang. Itu ibu-ibu semuanya? Ada bapak-bapak juga. Ada bapak-bapak juga. Nanti insya Allah setelah Idul Fitri, sudah siap jalan lagi sekitar 20 orang bergabung. Punya koleksi foto-fotonya sepertinya ya Mbak? Ada-ada. Ada ya koleksi fotonya ya. Nah kalau yang ini, ini posisinya ada di mana Mbak? Ini di kebun kami nih. Di kebun kami itu, kaminya itu saya. Pondok. Ini kebun pondok. Ini anakan nih Bu, yang sebelah kanan. Ini isinya mulai dari saddling bahasanya. Saddling. Iya, saddling. Sampai yang remaja. Kalau di pasar online, ini yang paling laku. Yang ukuran saddling sampai remaja. Kalau tadi Mbak Tina bilang yang modal awalnya itu 17 botol. 17 bot kah? 17 bot? Bukan, kita waktu itu karena belum terampil ya, memelihara yang kecil, waktu itu kita beli yang indukan. Kemudian kita split. Masih pakai metode split, jadi masih cari aman gitu lah Bu. Iya, iya, iya. Itu berarti belajarnya otodidak? Otodidak. Jadi, duh, kira-kira diapain nih? Eh, nonton Youtube. Kita nonton Youtube. Nah, sekarang kita nonton fotonya. Oh iya, iya. Koleksi fotonya selanjutnya gak gak? Nah, ini apa Mbak? Sama ya, ini. Sama, iya. Sebenarnya ada yang, nah ini yang dewasa. Nah, ini yang lagi ngetrend. Oh iya, ini juga tanaman aroid itu juga kita punya banyak sebenarnya Bu. Di samping anggrek kita juga coba budidayakan akhirnya gitu tanaman-tanaman aroid. Karena secara ekonomi memang sangat tinggi sekali. Dan perputarannya juga lebih cepat. Betul, betul. Ini yang ukuran saddling. Yang kecil. Ini usia yang memang, kalau yang gelas-gelasnya memanfaatkan barang bekas atau memang beli? Nah, kalau untuk soft pot yang ini, kita beli memang. Kalau untuk yang lebih besar kita bisa manfaatkan gelas bekas air mineral atau minuman. Ini yang pot-pot? Ini bibit botolan. Ini bibit botolan. Nah, ini juga masih sebenarnya usia saddling ya. Pada saat umur berapa? Bisa diserahkan ke anggotanya. Kemarin itu, kita kan mulai dari bulan Agustus, Bu. Kita Februari. Dari Agustus sampai Februari, itu pertama kali kita serahkan bentuk bibit. Itu usia sekitar dua bulan. Ada kendala nggak, Bu? Ada pasti. Karena namanya mereka baru belajar ya, Bu. Baru kenal anggrek. Plus dengan ketakutan-ketakutan mati, Bu. 60 persen alhamdulillah mati, Bu. Tapi nggak usah takut, nggak usah takut untuk mulai usaha. Betul, betul. Pasti kan seperti itu kan? Iya. Kita, saya sama teman-teman udah paham. Yang namanya kita mau memberdayakan masyarakat tuh ada kos yang harus dibayar. Itu udah pasti. Dari 40 yang survive, 40 persen yang survive, kita bawa ke kebun, kita kondisikan supaya sehat untuk kita lempar ke pasar. Ada seleksi nggak untuk menjadi anggota? Iya, ada. Ada seleksi. Jadi dari pertama itu ada yang memang mungkin orang bilangnya tangannya panas, apa gimana gitu. Dia mungkin udah berusaha sesuai teori tapi nggak berhasil juga. Jadi kita waktu itu kasih 100 bibit, 100-100nya mati semua. Tidak ada yang bertahan. Akhirnya, tapi karena dia masih pengen di kelompok tani itu, kita bilang, Ibu berarti ambil porsi yang lain, entah sebagai sekretaris kelompok tani untuk administrasinya. Iya, betul. Kalau saya kira-kira, saya kira-kira jadi apa ya? Kalau yang kayak gini, ini apa ini, Mbak? Sortir itu ya? Ini sedang, jadi sebelum dia ke pot satu-satu, Bu, dia di wadah potray seperti ini dengan media diikat. Nah kemudian setelah agak besar, baru kita pindah ke pot satu-satu seperti itu. Jadi kalau misalnya nih, sekarang ini ada kawan-kawan yang menyaksikan. Pengen menjadi, pengen belajar atau pengen magang. Apa yang harus mereka lakukan? Punya daftar tata cara untuk masuk menjadi anggotanya kah? Atau saat sekarang ini, Mbak Tina mulai buka kelas gitu atau belum? Kita, kebetulan kan saya punya channel YouTube ya, Bu. Biasa milenialnya. Nah di situ tuh, kalau misalnya mau belajar, kalau komentar yang masuk sih karena ngeliat saya tuh kok ngerawat anggrek ternyata gampang ya. Kalau misalnya mau buka kelompok tani belajar, dari situ bisa. Cuman kalau misalnya mau bergabung dengan kelompok tani kami, kami lebih memilih yang satu wilayah. Satu wilayah itu adalah RT, RW terdekat seperti itu? Iya, mungkin satu kecamatan dulu kali ya. Berarti kecamatannya apa, Mbak? Pasar Rebo. Kecamatan Pasar Rebo. Iya, kami masih, supaya memantaunya gampang. Tapi ada beberapa teman juga, teman kita yang memang sering komunikasi karena kenal lewat channel YouTube. Ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah. Mereka mengadopsi sistem ini. Cara-cara kita. Jadi mereka bikin kelompok tani di sana, seperti kampung anggrek juga. Jadi ilmu yang bermanfaat ya? Iya. Alhamdulillah, Bu. Kalau strateginya, Mbak, kalau tentang usaha kan sudah gape ya. Saya yakinlah untuk pemasarannya sudah-sudah baik. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita mempunyai strategi bahwa kelompok tani itu tetap solid? Bagaimana kemudian kampung anggrek itu bisa diwujudkan? Membangun kedekatan itu yang pertama sih, Bu. Saya kan beda umurnya dengan ibu-ibunya agak jauh. Kan kayak ibunya Mbak Tina. Iya, betul. Tapi kalau agak keras sedikit, kualat gitu kan. Iya, gitu. Agak jauh juga. Terus kemungkinan mungkin mereka belajarnya lebih lambat kan ya. Jadi memang harus sabar. Jadi saya dengan teman-teman itu berkomitmen. Ingat loh, kita punya visi yang jauh lebih besar daripada... Itu yang kalau Mbak Tina bilang teman itu berarti yang seumuran yang bertiga tadi itu. Iya, betul. Yang kita mulai dari awal. Kita bilang, kalau lagi kesel gitu ya, Bu. Dapat laporan, tau-tau yang mati itu banyak gitu kan. Rada-rada gimana gitu ya. Itu kita bilang, kita punya visi yang jauh lebih besar daripada kerepotan kita hari ini. Jadi yaudah, dihadapin aja gitu. Jadi itu yang... Jadi ilmu psikolognya dipakai kalau kayak gitu. Iya lah. Kepakai juga akhirnya gitu. Jadi udah sabar aja hadapin ibu-ibu. Dan Alhamdulillah dari kemarin mereka belajar yang mati, 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 mati itu... Sekarang mereka ketika memelihara bibit kemungkinan hidupnya itu sudah sampai 95%. Jadi memang ternyata gitu ya, kalau bahasa Jawanya itu memang kita belajar. Terus lama-lama kalau aku belajar, terus kita lama-lama menjadi terampil. Seperti itu. Betul, betul. Ada pertemuan rutin? Ada pertemuan rutin yang kita jadwalkan itu memang sebulan sekali. Tapi kalau misalnya perlu untuk ketemu, kita selalu hadir. Sebenarnya ini tabu, ini tabu. Tapi pasti kawan-kawan juga ingin mendengarkan ya. Kalau untuk pembagian sharing pendapatannya, kayak gitu gimana Pak? Nah kemarin, jadi kelompok tani itu kita buat per periode, Bu. Jadi satu periode itu enam bulan. Jadi dalam masa enam bulan itu, di enam bulan, di akhirnya itu kita ambil... bibit-bibit yang ada di mereka. Kemarin di periode pertama itu, kita modalin semua. Dari mulai bibit, pupuk, semua pot, semua kita modalin. Jadi ibarat kata saya hanya datang orang saja. Hanya datang orang, pelihara di rumah masing-masing. Nanti sebulan sekali kita inspeksi. Sub-product-nya dapat semuanya dari Mbak Tina. Iya, betul. Nah mereka dapat insentif tiap bulan. Dari, kita hitungnya per bibit. Mereka dapat seribu rupiah per bibit per bulan. Nah itu yang kita pakai untuk mengikat mereka. Jadi supaya ayo bertahan gitu kan. Nah kemudian kemarin Februari kita sudah panen remajaan yang pertama. Mulai masuk periode yang kedua. Karena mereka sudah mulai pintar, memeliharanya, sudah mulai terampil. Kita challenge gitu. Luar biasa ya kalau mendengarkan. Rasa-rasanya, rasa-rasanya kalau menurut saya ini adalah perpaduan campuran ya. Campuran antara usaha dan ibadah ya. Iya, betul. Dan usahanya itu memang saya nanti akan dapat seribu ya. Seribu per bibit seperti itu. Kemudian ibadahnya ya ini adalah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Kemudian memberikan aktivitas yang bermanfaat ya untuk masyarakat sekitarnya. Nah untuk saat sekarang ini mbak dengan jumlah anggota yang seperti itu. Omsetnya berapa mbak? Omset sih karena kita masih kelasnya, masih kelas ini ya. UMKM. UMKM. Kita omset tuh di angka 36 sampai 50 juta per bulan. 36 sampai 50 juta per bulan. Dengan modal, saya ngobrol lah ya sama orang-orang yang sudah dianggrek terlebih dahulu. Mereka tanya, emang modalnya berapa mbak Tina? Saya cerita, modalnya segini pak. Wah kalau mau bisnis anggrek besar gitu. Itu pertama kali keluar modal tuh harus 100 juta. Nah itu kita gugurkan. Pendapat itu kita gugurkan saat itu ya kan? Iya, terus dia bilang, kalau mbak Tina modalnya cuma begitu, cuma 17 pot anggrek pertama dan sekarang udah segitu, oh itu udah pencapaian yang bagus sekali. Iya, saya meyakini bahwa sesungguhnya untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses itu bukan modal yang pertama. Iya. Tetapi tekat. Merti kan? Makanya kemudian Jack Prenner itu ada yang namanya tujuh pas. Nah pas yang ke tujuh itu adalah permodalan. Kenapa tidak pernah ditaruh di P1? Oke. Seperti itu. Jadi bagi saya adalah cocok sekali, luar biasa sekali. Mbak Tina ini berarti Mbak Tina sedang mengadakannya semuanya adalah di rumahnya Mbak Tina? Atau di mana? Enggak, di rumah ketua kelompok paninya. Oh jadi Mbak Tina itu bukan ketuanya? Bukan, jadi kita tunjuk semua langsung dari masyarakat. Mereka yang koordinir sendiri, mereka yang tentukan mau panennya kapan, mau berapa bibit, jadi mereka mulai mandiri. Di periode kedua ini yang tadi aku bilang, kita challenge mereka. Ayo, kalau nggak dimodalin bibit, berani nggak modal sendiri? Berani mereka. Karena sudah terampil tadi itu tadi. Karena mendapatkan pendampingan yang luar biasa kan? Jadi bu gurunya, bu gurunya sebenarnya ini yang luar biasa, bu gurunya dan murid-muridnya juga memang sangat luar biasa sekali. Kalau misalnya nih Mbak Tina, jenis anggrek yang dikembangkan di sana apa saja? Anggrek yang kita kembangkan itu yang cukup mudah perawatan ya sebenarnya. Seperti jenis dendrobium, kemudian katlea, vanda, oncidium, dan anggrek bulan. Itu kan dengan kesulitan yang berbeda, tentu saja. Itu seleksinya bahwa saya itu pantas dimulai untuk dendros dulu, seperti itu, atau itu feeling saja, atau lihat dari garis tangannya, wah bu ini cocoknya ngitung duit nih. Iya betul bu, bertahap. Jadi kita mulai dari dendrobium dulu, karena dia yang paling tahan banting ya. Baru kemudian naik ke katlea, naik ke vanda, ke bulan. Kalau yang oncidium itu memang agak sulit, jadi belum kita kasih. Kalau ini sih sebenarnya, ini produk dari Mbak Tina? Iya, dari kebun kami. Dari kebun ini, kalau dari daunnya saja itu Mbak Tina udah tahu ya? Ini jenis apa gitu Mbak? Oh iya, ini dendrobium, jenisnya starlet, warna petalnya putih. Luar biasa, luar biasa. Menarik kan, menarik. Bagi saya, obrolan kita pada pagi hari ini, di 10 terakhir bulan Ramadhan, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Dari sosok petani milenial yang ada di DKI Jakarta, Jakarta Timur. Membuka diri ya Mbak, kalau misalnya ada kawan-kawan yang menyaksikan, ingin melihat, ingin belajar. Seperti itu, kemudian yang istimewa bagi saya adalah bagaimana sosok Mbak Tina ini bisa menggerakkan ibu-ibu atau lingkungan sekitarnya. Seperti itu ya. Kemudian kalau dari segi psikolognya Mbak, namanya juga orang, seperti itu kan. Ada yang pemarah sama, ada yang gak sabar pasti. Nah bagaimana caranya ya treatment-nya? Bahwa sesungguhnya tanaman itu adalah butuh kasih sayang kan. Kalau nyiramin saja itu sebenarnya dia mendoa untuk kita. Gimana Mbak caranya Mbak? Kan pertama kali, kalau saya pribadi sih, secara saya orang psikologi, pasti sudah belajar lah ya bagaimana caranya memperlakukan makhluk hidup. Termasuk tanaman itu juga kan sebenarnya dia punya perasaan. Kalau saya dan tim sih, insya Allah sudah paham. Yang jadi tantangan itu adalah memahamkan anggota kelompok tani kita. Karena ada yang, terutama yang Bapak-Bapak nih. Tak putus sebentar, anggota Bapak-Bapaknya bisa dihitung gak? Bapak-Bapak tuh ada berapa ya? Sekitar 2-3 lah. 2-3 orang dari 10 orang yang aktif itu. Sudah diterima saja gitu kan jadinya kan? Jadi kalau ngambek nih, kadang Bapak-Bapaknya, Pak, Bapak kalau ngambek kan tanemannya berasa nih Pak. Bapak ngambeknya diselesaikan dulu, tanemannya saya ngerawat dulu ya Pak. Kadang ngambeknya tuh karena, karena kan mereka pelihara paling cuma 100-200 bibit ya. Jadi kalau dilihatin terus setiap hari gitu kan gak kelihatan ya Bu perkembangannya. Jadi kesel. Jadi ya, jadi sesungguh-sungguhnya masyarakat kita itu pengen tiba-tiba jadi gede seperti itu kan? Nah, itu dia. Jadi kadang-kadang, Pak ini tuh terapi biar Bapak lebih sabar saya bilang gitu. Betul, betul, betul. Begitu dia agak sehat, Bapaknya agak tenang, Tin balikin lagi deh bibitnya, aku pelihara lagi gitu. Dan Alhamdulillah, makin kesini makin, gimana Pak tanemannya, ya wajarlah namanya anggrek lama tumbuhnya, udah mulai paham. Jadi ini 10, ini adalah 6 bulan gitu? 6 bulan. Kemudian 10 lagi 6 bulan yang berikutnya gitu atau gimana? Mereka terus. Jadi memang kita bagi 6 bulan, jadi setelah 6 bulan kita panen, setelah 6 bulan kita panen. Tapi orangnya ya akan ikut terus selama perjalanan kita gitu. Jadi kemarin 10 orang ini, dia sudah masuk ke periode yang kedua kan? Sudah masuk ke periode yang kedua. Nanti yang 20 orang lagi, insya Allah setelah Idul Fitri, mereka jalan. Yang 10 ini tetap jalan juga. Jadi semakin lama kita berharap semakin banyak masyarakat yang ikut terlibat dalam. Makanya kemudian Mbak Tina punya cita-cita, seperti itu menjadikan kampung anggrek gitu ya? Iya, betul. Apa sih sesungguhnya kampung anggrek yang diinginkan itu? Kampung anggrek, saya tuh terinspirasi, saya kan beberapa kali tuh jalan, ada satu desa namanya Trusmi di Cirebon. Oh iya, batik Trusmi. Batik. Satu kelurahan, satu kecamatan itu, batik semua. Nah saya berpikir, dan itu jadi ikon ya. Betul. Oh kalau nyebut Trusmi itu, batik ke Cirebon, mau cari batik ya ke Trusmi gitu. Di situ ada pengrajin, terus... Penjualnya sekalian. Iya, dan ini orang yang mau belajar juga di situ. Saya kepikiran waktu itu, kenapa nggak bisa jadi kampung anggrek gitu? Saya pikir, oh kalau mau jadi kampung anggrek, berarti paling tidak di tiap RT itu, ada sentra-sentra budidaya anggrek. Nah dari situ saya dan tim mulai merumuskan. Harus seperti apa nih? Oh kita bentuk kelompok tani. Kuat nggak nih? Kita kira-kira gitu. Perasaan, stamina gitu kan. Termasuk pendanaan juga. Udah bismillah gitu kan. Akhirnya Alhamdulillah, jalan satu kelompok tani gitu. Terus mulai di itu, waktu itu sempat ada yang ke kebun, dari Tangerang kalau nggak salah. Dia bilang gini, Mbak Tina, ini pusat ini ya, budidaya anggrek. Oh ternyata udah sampai kemana-mana. Saya pikir, oh ini kita udah jadi, apa ya, cambuk buat kita. Ayo harus lebih semangat lagi. Gimana caranya? Alhamdulillah, kita dapat tempat yang lebih besar, masyarakat yang ingin ikut terlibat juga lebih banyak. Tadinya awalnya, Bu, kelompok tani yang pertama itu, kita sampai nyari-nyari, bujuk-bujuk orang. Oh untuk menjadi anggotanya. Untuk menjadi anggota. Ayo ikut gini-gini. Sekarang kita sampai nolak-nolakin, Bu. Jadi, Alhamdulillah, nanti kita pengen orang datang ke Pasar Rebo itu, lihatnya anggrek semua. Betul. Mudah-mudahan, mudah-mudahan bisa segera terwujud ya. Satu yang saya harapkan, bahwa yang namanya, kolaborasi itu, antara, antara masyarakat, dengan pemerintahnya. Mudah-mudahan saya, kami semuanya, selaku, Pemprov di KI Jakarta, support penuh. Kemudian, kalau di jajarannya lagi kan, ada wali kota, ada kecamatan, ada kelurahan, seperti itu, mudah-mudahan kita menjadi satu bagian tim. Tim yang memang bisa mewujudkan bersama-sama. Terakhir, Mbak, apa ya program-program, bagaimana untuk mewujudkan Kampung Anggrek itu, bagaimana kemudian untuk mewujudkan Pondok Anggrek itu, tetap, tetap seperti ini, seperti itu, itu kan justru yang lebih sulit kan, untuk mempertahankan. Apa, Mbak, program-programnya? Program yang jelas, kita edukasi ke kelompok tani-kelompok tani binaan kita, itu sudah pasti, dan juga, kita sadar kalau kita sendiri, itu nggak bakalan sanggup. Jadi, Alhamdulillah, sama dinas KPKP, kita disupport, luar biasa, gitu, sampai bisa ada di sini, saya terima kasih sekali sama Ibu, di kesempatan ini. Kemudian, kita jadikan edukasi, dan kita jadikan di tiap, pengennya tiap RT, tapi kalau nggak bisa, kita jadikan tiap RW itu, ada kebun-kebun sentra budidaya anggrek. Jadi, kita ingin wilayah kita itu nanti jadi pusat edukasi. Orang dari mana-mana bisa belajar di situ. Terus, kita kembang biakan, kita bikin lab-nya, memang bertahap, dan insya Allah, kita rencana, mudah-mudahan ya Bu, kita bisa ekspor anggrek. Amin, 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 amin. Cita-cita yang luar biasa. Kalau untuk pemasarannya? Untuk pemasaran, memang 80% online, karena banyak wilayah di Indonesia itu, peminat anggrek itu banyak sekali. Terjauh kemana, Pak? Papua. Dari Aceh sampai Papua. Kita sampai, Nias itu, kita punya pelanggan di Nias juga, di Pulau Nias yang, kalau kita kirim itu, seminggu, dua minggu, baru sampai barangnya. Memang sudah ada permintaan dari luar negeri, tapi kan ada dokumen-dokumen yang harus kami penuhi ya, jadi belum kita bisa terima. Kalau cerita manisnya, pasti ada cerita pahitnya. Seperti itu kan. Pernah dapat komplen nggak? Dari misalnya Nias gitu, dua minggu gitu kan. Itu ada nggak? Sering, sering. Yang terbanyak yang kira-kira keluhan untuk pengirimannya itu apa? Keluhan biasanya gini, kita kan kalau dia memang penghobi anggrek, dia tahu resiko ketika barang itu dikirim online seperti apa. Tapi konsumen kita itu kan 70% itu baru gitu. Pemula, dia baru mau belajar anggrek. Kadang barang itu sebenarnya sehat nih, kita kirim. Sampai sana namanya 3 hari, 4 hari lemes itu kan biasa ya bu, tinggal disiram air aja dia sehat. Komplain, barangnya jelek lah, apalah segala macem. Awalnya kita gini, ya ampun gini amat sih gitu. Kok gini amat ya gitu. Awal-awal tuh packingnya beginilah, 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 gitu. Cuma lama-lama kita belajar, ini orang baru beli anggrek. Dia mau belajar anggrek. Ya udah kita edukasi gitu. Akhirnya kita, kan kita pengen nih memasyarakatkan anggrek sebagai komoditas nasional yang punya nilai ekonomi tinggi nih, gitu. Jadi, ya udah sabar. Kita terima permasalahannya di mana. Dan yang paling penting adalah kita jadi bagian dari solusi yang dia cari, gitu. Jadi, jangan kalau ada pelanggan itu kemudian komplain, kitanya ikutan kesel. Enggak, bisa kirim barang bagus kok, gitu. Jadi, kita memang melayani dengan apa namanya, ya seneng hati, gitu loh. Ini buat mengedukasi ibu. Karena kalau bunganya berkembang, konsumennya seneng, kita juga seneng, gitu. Ini pasti saya yakin di kawan-kawan di luar sana pasti suka menanyakan. Saya itu kalau beli anggrek pertama, itu bulirnya panjang. Iya. Banyak gitu. Tetapi begitu saya yang memelihara, kemudian syukur-syukur berbunga. Walaupun berbunga itu hanya-hanya tiga buah, gitu. Kalau ini kan panjang, seperti ini. Ada nggak, Mbak, tips yang bisa kita bagi, gitu, yang memang gampang. Kalau dulu kan saya hanya mendengar dikasih tumbukan kulit telur, kemudian disiram air cucian beras. Apa, Mbak, kira-kira, Mbak? Kalau saya, semua yang sifatnya teori seperti pemupukan, media tanam, sinar matahari, kelembaban, itu semua ada lah. Kita bisa belajar di mana aja dan kita bisa praktekin. Kalau saya ditanya seperti pertanyaan tadi, Bu Eli, gitu ya. Apa, Mbak Tina, resepnya, gitu. Saya bilang cuma satu, anggrek itu tanaman hidup. Jadi perlakukan, apa, makhluk hidup. Jadi perlakukan dia dengan penuh cinta. Udah, gitu. Sweet sekali. Oke, saya setuju sekali. Menarik pagi hari ini. Mudah-mudahan suatu ketika nanti, Mbak Tina berkenan ya, diundang lagi dengan isu-isu yang lain lagi. Saya akan mengupas, Mbak, kalau pertemuan kita yang kedua nanti, kalau ini kan sebagian besar adalah bagaimana Mbak Tina memulai usahanya. Tetapi pertemuan saya selanjutnya adalah bagaimana, bagaimana Mbak Tina ini bisa menggerakkan. Menggerakkan lingkungannya, ibu-ibunya, malah bahkan ada bapak-bapaknya, untuk bersama-sama. Bersama-sama membangun. Kalau tadi skup kecilnya adalah keluarga, RT, RW, kemudian punya cicat-cicat menjadi kampung anggrek. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi, Mbak Tina siapkan dulu konsep-konsepnya, biar nanti kalau kita ngobrol lagi, adalah menjadi sesuatu yang bisa kita menginspirasi, menginspirasi kawan-kawan semuanya. Demikian obrolan kita pada pagi hari ini, kawan-kawan sahabat pojok KPKP. Oke, nantikan kedatangannya Mbak Tina. Mbak Tina juga menantikan kan, kedatangan kita semuanya. Oh iya. Monggo Pak, disampaikan Pak, untuk kawan-kawan yang ada di luar sana, yang sekarang sedang menyaksikan kita. Teman-teman yang di luar sana, mungkin mau belajar anggrek bersama, bisa ke kebun kami, di Jalan Gongseng Raya. Jalan Gongseng Raya. Kelurahan baru, Kecamatan Pasarbo, Jakarta Timur. Dia ada di pinggir jalan, insya Allah kelihatan. Nanti kalau mau keliling, lihat ibu-ibu kelompok taninya boleh. Oke. Kalau alamat medsosnya ada kah? Ada. Kita Instagram ada Pondok Anggrek. Pondok Anggrek. Iya, kemudian Youtube. Ini Youtube-nya namanya unik, Bu. Youtube-nya namanya Cabai Rawit. Oke. Padahal produksinya anggrek. Ini sesuatu yang mudah diingat, Cabai Rawit. Oke. Itu medsos kita. Jadi boleh berkunjung, silahkan leave comment, DM, juga boleh kita akan dengan senang hati merespon. Oke. Demikian obrolan pagi kini. Terima kasih Mbak Tina. Sukses selalu. Petani Melenial yang cukup kita banggakan. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax